bisa diterbangin biasa berapa meter bang bisa 10 meter 10 meter ya selamat malam Mbak Ibnu ya selamat mas nah ini nasi goreng hotel versi terbaru ya iya sekarang karena dia di CFD sekarang mencoba buka tiap hari cuman sore ke malam cuman konsepnya masih sama jadi bukan setiap hari konsepnya kayak nasi goreng pedungunya ya ya sama cuman topping-toppingnya aja nih ada di display nah topping-toppingnya masih sama kayak di CFD ya masih sama nah sekarang bedanya nasi gorengnya digoreng langsung ya digoreng langsung ada pesanan baru dikit jadi hangat ya jadi request pedas juga bisa ya bisa jadi disini ada menunya apa aja mas Ibu? ada nasi goreng yang original ada tetap harganya 10 ribu emang kalo di CFD kan gak pake ayam ini pake ayam kudir adanya nasi goreng kampung sama hotel bedanya apa bang? bedanya kalo nasi goreng hotel kayak nasi goreng biasa ya pake kecap kalo kampung gak pake kecap terus ada aroma sencurnya oh jadi nasi goreng kampung itu gak pake kecap oke deh mas Ibu nasi goreng hotel satu kampung satu sama nyobain mie nya masih ada? di goreng masih masih itu satu ya? siap oke tinggal macem ya ini di depan kita topping-toppingnya ya? yaa ini mulai dari sebelah sini ada apa bang? dikenalin dikenalin bang dikenalin dikenalin yaa yaa kulit ini boleh disebutin gak harganya berapaan bang? 6 ribu 6 ribu 6 ribu 5 ribu 4 ribu 8 ribu 5 ribu 5 ribu 6 ribu 6 ribu masih terjangkau mas Ibu? yaa 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 nasi goreng hotel yaa 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 yang terjangkau ini kalau guna nasi goreng hotel, cap jamnya belakangan ya? yaa Kalo ini ga usah pake tekanan, filling berarti Manti sih Wan Oke Memang karena udah terbiasa kali ya Jadi ya, fillingnya udah dapet lah Ga nyampe 5 menit Ga jadi nih Ini biasanya nasi goreng hotel di pagi-pagi Hari Minggu Ini apa nih Mas Ibnu? Ini nasi goreng kampung Berarti pake kencur ya Pake kencur ya Begitu ya Jadi nanti putih ya bang ya Putih Lebih wangi Oh iya bener, kayak wangi seblak gitu ya Ya bener, pake kencur Berasa Tidak 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 Sip Tidak ini enggak pakai kecam manis ini lebih burih rasanya ya biasanya bisa diterbangin masing-masing ya cuma keadaan lagi nggak bisa ya banyak angin bisa diterbangin berapa meter Bang bisa 10 meter ya ini yang terakhir apa Masimku mie goreng mie goreng Kampung apa gimana Bang goreng biasa ini goreng pada umumnya jadi itu 10.000 udah dapet telur Bang ya telur ayam udah dapet ya dimana lagi cuma kalau mie nggak pakai ayam telur aja sama sayuran ayam tuh khusus di nasi goreng goreng ya Bang Ipno ada yang nanya nih kan harga Rp10.000an nih ini kira ada untungnya kira-kira-kira kan kalau di luar Rp15.000an ya ada sih Mas nah ada ya mantap ini kalau mau dicobain di daerah mana namanya nih ini di alum-alum lho Pak temannya depan PMI depan PMI ya depan PMI yang lapangan tenis itu iya oh teman-teman di Bekasi ya buka setiap hari ya Bang ya buka setiap hari ini Insya Allah siapa sih itunya jamnya tuh buka menutupnya jam 5.00 sampai jam 12.00 jam 11.00 untung sementara belum ada online ya Bang udah ada namanya apa Bang di online nasi goreng hotel sama ini apa nih Bang Ipno ini bumbu campuran Mas ini udah ada garam, gula, lada, dan sampai penyedap gitu ya penyedap jadi Bang Ipno ini belajar masak ini basicnya dari keluarga juga udah punya udah punya usaha gua bisa sendiri ya mau dipedesin kan? boleh dong dipedesin kira-kira Mas Ipno udah berapa lama jelasin utara nasi goreng hotel setahun Mas kalau ini setahun ya yang dihitungan dari yang di CFD ya dan info Mas Ipno yang buat di CFD katanya udah gak ada Mas untuk sementara kalau misalkan ada penandanya lagi ada lagi jadi untuk sementara di hari Minggu CFD belum ada? belum ada ditutup sementara Bang ya? boleh yang ngomong ini mau di sini aja ya nyobain sab hari ya gak mesti hari Minggu ya goreng gorengnya emang agak basah nyamak nih nyamak ya Bang ini porsi segini 10 ribu Bang 10 ribu ini jangan emang normal segini apa gimana deh? iya normalnya segini ya Bang dan sini mie nya juga pake sawi ya? oke oke Assalamualaikum Waalaikumsalam ini dengan Bang Ipnu ya? iya Bang oke dari pemilik dari nasi goreng hotel iya Bang Ipnu nih kan ada yang tanya-tanya nih ya boleh gak nih di kasih tau nih boleh boleh untuk sejarahnya nih boleh boleh itu dari mana tuh? awalnya tuh ya untuk nasi goreng hotel awalnya tuh jualan di Car Free Day Bekasi jadi kenapa namanya nasi goreng hotel karena kan kalau kita nyari nasi goreng pagi-pagi itu kayaknya tempatnya di hotel tuh kalau sarapan di hotel biasanya ada nasi goreng iya betul mas dan dari konsep itu kita bawa ke Car Free Day gitu bawa ke kapita sekarang kita mau coba untuk buka setiap hari cuma jualannya dari sore ke malam tapi konsepnya sama konsepnya sama ya sama oke nah sekarang untuk kan ada orang tanya nih kira mas Ipnu boleh tau gak nih basicnya apa tuh waktu awalnya tuh ya basic maksudnya atau sekolah atau gimana tuh terus kuliah pernah kuliah masak kuliah perhotelan terus karena juga orang tua pedagang juga orang tua pedagang pedagang juga jadi di rumah jualan Chinese food gitu Chinese food oke mantap hmm iya iya bisa masak ya bisa masak ya oke Mas Ipnu sebelum kira-kira sebelum usaha nasi goreng hotel itu kegiatannya apa tuh boleh tau gak sebelumnya saya kerja kerja swasta ya nggak apa bukan kerja masak oh kerja masak di cafe juga pernah khusus chef atau pemasak iya oke oh mantap ya sekalian sama ngejalanin usaha di rumah itu sama orang tua hobi juga ya hobi juga sih oh iya bener-bener itu ada yang bilang juga katanya kalau makanan-makanan itu dia selalu berinovasi terus ya ada yang baru-baru terus selalu ada ya iya jadi harus pasti ada selalu belajar terus mas ya iya harus di dunia dunia masak-masak gitu ya karena gak ada habisnya sih gak ada habisnya masak ya iya karena kalau kuliner tuh bener-bener apa ya kayaknya cepet banget gitu pergantiannya karena kan orang selalu berinovasi gitu gitu kan makanan tuh bener-bener gak ada batasnya sih hmm oke 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 jadi pasti bentar lagi ya ada lagi yang baru lagi ya iya kan ada yang baru lagi ya begitu minuman pun sama sih minuman sama ya oke dari tahun kapan mulai November tahun kemarin tahun 2022 November 2022 22 ya ini udah 1 tahun 1 tahunan ya oke mantap hari apa aja tuh jualannya tuh kalau kemarin kan di Carvide cuman setiap minggu kalau disini yang di tempat yang baru nih yang di alun-alun kita buka tiap hari sih jam 5 sore sampe jam 11 malem alun-alun setiap hari nih ya iya jam berapa sampe jam berapa tuh jam 5 sore sampe jam 11 malem jam 5 sore sampe jam 11 malem oke tiap hari buka ya tiap hari buka masa Allah gak ada liburnya ya gak ada liburnya ya mantap nah sekarang untuk favoritnya nih orang biasanya order yang mana ya kalau favoritnya dari Carvide sampe sekarang disini masih yang favoritnya nasi goreng pake chicken katsu sih oh itu paling favorit yang paling banyak ya ya paling favorit oke itu chicken katsu bikin sendiri dari dada ayam ya ya bikin sendiri mantap ya oke nah sekarang harganya nih dari paling murah sampai paling mahal berapa tuh paling murah kita 10 ribu nasi goreng hotel sama nasi goreng kampung itu 10 ribu dia udah ada isi telur sama ayam telur sama ayam tuh ya ya udah ada di dalam isiannya kalau toping-topingan dari berapa sampai berapa tuh toping-topingan itu mulai dari harga 4 ribu 4 ribu itu telur telur boleh dikenalin gak apa aja ada telur telur ya kulit kulit ada chicken katsu juga ya ada sosis pangsit ada kulit juga kulit juga nih ya oke untuk sementara sih itu aja sih karena nanti ke depannya mungkin ada inovasi-inovasi topping lah benar gak usah iya benar-benar jadi banyak banget ya topping-topingannya nih ya nah ini kalau mau cobain ini di daerah apa namanya? di ini di dekat alun-alun Bekasi tepatnya sih di dekat kantor PMI dekat kan ada lapangan tenis tuh iya nah tuh disitu tuh di sampingnya di samping lapangan tenis samping lapangan tenis eh di pinggir jalan banget pinggir jalan banget ya jadi strategis ya strategis parkiran juga gampang ya parkiran gampang iya bang oke langsung sini aja nih samping lapangan tenis sebelahnya gedung PMI kantor PMI di kantor PMI di alun-alun Bekasi ya oke mas Ibnu apa yang menjadi keberanian nih untuk memulai usaha? motivasinya apa tuh? awalnya tuh? gimana ya apa ya? kadang ada orang yang kayak kok udah dagang gitu kerja aja dulu yang bener gitu iya nanti baru punya uang banyak baru dagang ya pengen matahin itu aja sih oh luar biasa yang matahin kata-kata itu sekalian gak apa-apa kok mulai dari muda gitu kita bisa mulai dagang tuh dari kapan aja disuruh berapa aja dalam kondisi apa aja gitu jadi ya kalo emang pengen daginya udah dimulai dulu aja gitu mulai dulu aja ya di belakangnya nih mending dicoba dulu maksimalin semuanya udah boleh iya mantap kira-kira usia boleh tau gak berapa nih sekarang? 2-6 2-6 masih muda banget ya mantap nih alhamdulillah nah sekarang kira-kira untuk usaha nasi goreng hotel ada kendala hambatan gak tuh yang di jalan itu kurang lebih? yang hambatan sih pasti ada ya cuma ya hambatannya minor lah ya yang kecil-kecil boleh kasih tau gak tuh hambatan apa tuh? ini kayak di tempat yang sekarang kayak kemarin hujan tuh kan iya jadi tampias kemana-mana karena pakai tenda tapi sekarang udah bisa diakalin pak udah ya udah lu alhamdulillah ya dinding gitu dinding gitu ya dinding terpal dinding terpal ya oke ada sih kendalanya kendalanya cuaca ya cuaca ya cuaca ya nah kalo bahan-bahan sendiri kendala gak? gampang didapet apa susah kira-kira? gampang didapet bahan-bahan ya oke ada gak pesan-pesan buat anak muda nih? untuk memulai nih? kadang mungkin masih ragu apa nih? iya apa-apa namanya awal-awal ragu tuh wajar lah menggerak kurang yakin semua kalo kita mau nyompa hal baru pasti ada keraguan sih di apa-apapun hal baru pasti selalu ada keraguan tapi gimana? besar niat kita apa keraguan kita gitu? kalo lebih besar niat kita ya udah lanjutin aja jalanin aja apa yang kita pengen gitu nanti ketemu jalannya ya iya insyaallah nah sekarang paling banyak berapa porsi nih rata-rata nih sekarang nih kita baru semingguan ya jualan alhamdulillah sih 40-50 porsi 40-50 porsi udah banyak banget ya mantap oke nah sekarang buat Mas Hibdu nih terakhir ya ada gak nih buat kedepan harapan-harapannya nih untuk nasi goreng hotel nih harapannya pasti pengen lebih besar lagi lama ya semoga usaha ini panjang gitu aja sih itu aja ya nih itu dulu nih nge-sipel ya semoga harapan dari Indo Vlogger nih buat Mas Hibnu ya semoga tambah sukses ya amin tambah maju dan tambah laris juga makasih ya Mas Hibnu ya oke Mas ya